Sinta Aeyong temukan harta karun Garuda. Harta karun itu adalah sosok bomber ganas yang siap jadi mesin gol masa depan timnas Indonesia yakni Hoki Caraka. Iya, Hoki Caraka bintang brilliant merupakan harta karun yang ditemukan Sinta Aeyong di skuad Garuda. Pemain kelahiran Gunung Kidul, tanggal 21 Agustus tahun 2004 ini bahkan menjadi penyelamat timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20-2023 kalah menghadapi Suriah U20 dengan menjadi pencetak gol kemenangan Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20. Hoki Caraka pada awalnya merupakan pemain yang diberangkatkan ke Inggris untuk mengikuti program Garuda Select pada 2020. Saat baru berangkat ke Inggris, posisi natural Hoki Caraka adalah seorang pemain bertahan. Dennis Wiese, legenda sepak bola Inggris yang menjabat sebagai direktur utama program Garuda Select kala itu kemudian langsung merubah posisi natural Hoki yang seorang pemain bertahan menjadi striker. Naluri Dennis pun terbukti tepat. Baru saja berganti posisi menjadi striker, Hoki langsung mencetak 5 gol selama program tersebut berlangsung. Alhasil Hoki diminta untuk bertahan di Inggris dan kembali mengikuti program Garuda Select di tahun berikutnya. Capaian Hoki pun semakin melejit dengan mencetak 14 gol, terpaut jauh dari pesaing terdekatnya yang hanya mencetak 7 gol, yaitu Faiz Maulana. Performa Hoki ini yang kemudian masuk ke dalam radar pelatih timnas Indonesia, Sinta Eyong. Hoki pun tampil bersama timnas Indonesia U20 untuk pertama kalinya di ajang piala AFF U19 pada 2022 lalu. Hoki Caraka berhasil tampil gemilang bersama Garuda Nusantara di ajang itu. Berlanjut ke kualifikasi piala Asia U20 2023, Hoki juga berhasil menjadi salah satu aktor penting keberhasilan timnas Indonesia U20. Hoki bahkan dapat mencetak hat-trick ke gawang Timor Leste saat kualifikasi piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, tanggal 14 September tahun 2022. Kemudian pada putaran final piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, Hoki menjadi satu-satunya pemain di timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol-gol Hoki Caraka terjadi saat timnas Indonesia U20 menang atas Suriah U20 dengan skor 1-0 di pertandingan kedua grup A. Gol itu menjadi satu-satunya gol Garuda Nusantara di piala Asia U20 2023 dan satu-satunya kemenangan yang bisa diraih Indonesia. Gol dari Hoki itu pula yang berhasil menyelamatkan Shin Tae Yong untuk pulang tanpa tangan hampa.